Hey guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau membahas film-film dari aktris cantik Jodie Foster. Jodie Foster lahir pada tanggal 19 November tahun 1962 di Los Angeles, California. Anak bungsu dari pasangan Evelyn Ella dan Lucius Fisher Foster ini adalah seorang aktris, sutradara, dan produser film Amerika Serikat. Foster memulai karir profesionalnya sebagai model anak ketika dia berusia 3 tahun. Di akting pertamanya pada tahun 1968 di drama televisi Mayberry. Ia telah meraih Academy Awards sebanyak 2 kali, 3 penghargaan BAFTA, dan 2 penghargaan Golden Globe. Untuk pekerjaannya sebagai sutradara, dia juga telah dinominasikan untuk Primetime Emmy Award. Nah, tanpa lama-lama lagi, mari kita saksikan film-filmnya ya. Check it out! Taxi Driver Film ini bercerita tentang Travis Bickle alias Robert De Niro, pemuda 26 tahun yang kesepian dan mantan veteran perang yang menjadi supir taksi di New York. Menjadi supir taksi di sif malam hari membuat Travis mengenal lebih jauh bagaimana sesungguhnya kehidupan malam di kota New York. Ia kemudian bertemu dengan 2 wanita, Betsy diperangkan Civil Shepard, seorang sukarelawan kampanye Senator Palantin yang membuatnya jatuh cinta. Dan Iris diperangkan Jodie Foster, seorang pelacur yang masih berusia 12 tahun. Film ini melambungkan nama Jodie Foster yang kala itu masih imut-imut berusia 14 tahun. Perannya sebagai Iris membuahkan nominasi Oscar di kategori Best Supporting Actress. Film drama Karista The Matrix Course ini mendapat rating 8,2 di IMDb. Di Accused, film ini berkisah tentang seorang gadis muda bernama Sarah Tobias yang diperangkan oleh Jodie Foster yang mengalami perkosaan masal di sebuah bar. Setelah kejadian as tersebut, jaksa penuntut Catherine Murphy diperangkan Kelly McGillis dengan usaha keras berhasil memasukkan para pemerkosa Sarah ke dalam bui. Sarah menganggap hukuman mereka terlalu ringan dan bahkan ia juga mencoba menuntut semua orang yang ada di bar yang menonton dan mendukung aksi pemerkosaan tersebut agar mendapat gajarannya setimpal. Akting hebat Jodie Foster dalam film ini berhasil menyambet penghargaan kiala Oscar serta Gordon Gloop untuk aktris terbaik. Film drama Garapan Strada Jonathan Kaplan ini mendapat rating 7,2 di IMDb. Catch Fire Di film ini, Jodie Foster berperan sebagai Ane Benton, seorang seniman yang melihat sebuah pembunuhan masal. Polisi ingin Ane bersaksi, tapi si pembunuh ingin membunuh Ane. Akhirnya Ane bindah ke negara bagian lain dan merubah identitasnya, tapi dia tidak bersembunyi dari Milo alias Dennis Hopper, mafia yang dikirim untuk membunuhnya. Ketika melihat target korbannya, pembunuh bayaran itu berubah pikiran. Dia tidak ingin Ane mati, dia menginginkan cintanya. Tak lama kemudian, pasangan yang tidak biasa ini melarikan diri dari polisi dan penjahat, menghindari peluru, dan mencoba memilah siapa yang harus dipercaya, siapa yang harus dibunuh, dan siapa yang harus dicintai. Film asli thriller Garapan Strada Dennis Hopper ini mendapat rating 5,3 di IMDb. Little Man Tate Film ini berkisah tentang kehidupan Fred Tate, seorang anak berbakat yang lahir dari hasil rekayasa genetika dan hidup dengan seorang ibu bernama Dede yang diperankan oleh Jodie Foster. Sejak kecil, Fred sudah menunjukkan kemampuannya yang luar biasa, misalnya ketika masih bayi, sudah bisa membaca padahal ibunya tidak pernah mengajarinya. Tate juga mahir bermain piano, bahkan memainkan note lagu dari belakang. Selain itu, Tate sangat cepat dalam menguasai angka, sehingga kemampuan matematika dan fisikanya tanpa batas. Namun walaupun begitu, Tate tidak mendapatkan dukungan dari sekolah dan lingkungan sosialnya, termasuk gurunya yang menganggapnya aneh. Film drama yang diperankan dan disutradarai sekaligus oleh Jodie Foster ini mendapat nilai 6,6 di IMDb. The Silence of the Lambs Agen FBI, Clary Sterling, diperankan Jodie Foster, ditugaskan untuk mewawancarai Hannibal Lecter alias Anthony Hopkins, tahanan psikopat pembunuh berantai jenius, dan mantan psikiater sekaligus seorang kanibal. Tujuan wawancara adalah untuk mengorek informasi demi menangkap pelaku pembunuhan berantai yang tengah dicari dan telah memakan banyak korban, yaitu Bovalo Bill yang telah menculik beberapa wanita untuk dikuliti. Film ini memenangkan 5 Academy Awards untuk sutradara, naskah, dan film terbaik, serta aktor terbaik Anthony Hopkins dan aktis terbaik, Jodie Foster. Film thriller Psikopat yang dibuat berdasarkan novel karya Thomas Harris ini dan disutradarai oleh Jonathan Deme ini mendapat rating 8,6 di IMDb. Sangat terima kasih. Somersby Seorang pria Jackson Somersby alias Richard Gere kembali ke kota asalnya setelah lama pergi mengikuti pertempuran dalam Perang Saudara Amerika. Kedatangan Jack disambut warga kota, meskipun ada perubahan karakternya yang menimbulkan kecurigaan istrinya Laurel yang diperankan oleh Jodie Foster. Semua warga senang ketika skema penanaman tembakaunya menguntungkan seluruh kota. Saat dia sedang menjalani rutinitasnya yang indah bersama keluarganya, dia dituduh membunuh seorang pria yang terbunuh bertahun-tahun sebelumnya. Dia harus melalui sebuah pengadilan di mana terungkap bahwa ia adalah Jackson Somersby palsu, sementara Jackson Somersby asli ternyata sudah mati. Film drama garapan serada John Amell ini mendapat rating 6,2 di IMDb. Maverick Brad Maverick alias Mel Gibson adalah seorang penjudi yang membutuhkan tambahan 3.000 dolar untuk mengikuti permainan winner Take It All. Ia bergabung dengan seorang penjudi wanita bernama Annabelle Bradford yang diperankan Jodie Foster untuk mencoba ikut dalam permainan. Dari sinilah, awal petualangan mereka dimulai. Film komedi western aran setara Richard Donner yang diadaptasi dari serial televisi tahun 1950-an ini mendapat nilai 7 di IMDb. Nail Film ini berkisah tentang seorang anak liar bernama Nail diperankan oleh Jodie Foster yang tumbuh di hutan belantara di Carolina Utara. Ketika ditemukan oleh Dr. Jerome alias Liam Nation, dia tinggal sendirian di sebuah pondok terpencil. Sebagai dokter yang menemukannya, Dr. Jerome bertanggung jawab atas diri Nail yang terisolasi dari dunia luar itu. Dr. Jerome berusaha membangun komunikasi dengan Nail yang tidak pernah memahami bahasa manusia dan hanya menggunakan bahasa isyarat. Fenomena Nail sebagai manusia hutan menarik perhatian aparat setempat. Masalah mulai muncul ketika seorang psikolog jahat hendak mengurung Nail di rumah sakit jiwa. Film drama karistradar Michael Uptet ini mendapat rating 6,5 di IMDb. Kontek Ellie Arroway diperankan Jodie Foster sangat mencintai dunia astronomi. Kecintaannya tersebut berlanjut hingga ia bekerja pada program satelit di Observatorium Arecibo, Puerto Rico, bernama program SETI. Ellie memiliki keyakinan yang sangat besar tentang adanya kehidupan lain di luar bumi. Empat tahun kemudian, komputer Ellie menangkap sinyal yang diyakini dikirim oleh kehidupan asing. Dengan bantuan rekan-rekannya, Ellie dapat mencari sumber sinyal asing tersebut yang ternyata berasal dari bintang Vega dengan jarak 26 tahun cahaya daerah bumi. Maka setelah berasal menenjemahkan pesan asing tersebut, didapatlah pesan berbentuk bilangan prima yang kemudian dikonversi menjadi cetak biru berupa rancangan sebuah pesawat. Film drama science fiction yang diangkat dari novel Carl Sagan tahun 1985 dan disetradari oleh Robert J. McKiss ini mendapat rating 7,5 di IMDb. Anna and the King Film ini bercerita tentang Raja Mongkut yang memerintah Siam ketika mengusimi masa kebangkitan Eropa untuk menancapkan kuku kolonialismenya ke negeri-negeri timur. Dari jalanan persahabatan dagang yang dibangun oleh kerajaan Siam itu dengan Inggris, dia meminta didatangkan seorang guru dari Inggris untuk mengajar putra putrinya di istana. Maka didatanglah Anna Leonovens yang diperangkan oleh Jodie Foster beserta putranya untuk menjadi guru bagi generasi Raja Mongkut itu, khususnya untuk sang putra mahkota Pangeran Curalongkong. Proses pembelajaran pun dilakukan untuk membuka wawasan para pangeran dan tuan-tuan putri di negeri itu, sehingga mereka memiliki kecakapan untuk melihat perkembangan dunia saat itu. Film drama karya setadar Andi Tenan ini mendapat rating 6,7 di IMDb. Panic Room Selepas percerai dari suaminya, Meg Altman diperangkan Jodie Foster dan putrinya Sarah Altman diperangkan Kristen Stewart pindah ke sebuah rumah yang ada di kota New York. Pemilik sebelumnya adalah seorang miliarder dan ia telah membangun sebuah ruangan yang dinamakan Panic Room untuk melindungi penghuninya dari para penyusup. Ruangan itu memiliki fasilitas keamanan yang lengkap dan diperkuat dengan pintu baja yang sangat tebal. Baru malam pertama, segerombolan perampok mencoba untuk menerobos masuk ke dalam Panic Room. Untuk mengambil semacam surat obligasi yang berada di dalam berangkas di Panic Room, Meg yang melihat mereka di kamera keamanan membangunkan Sarah untuk bersembunyi ke Panic Room. Ketegangan mulai terjadi ketika si perampok berusaha untuk masuk dengan berbagai cara dan Meg berusaha memutar otak untuk mencari pertolongan. Film drama-thriller Garapan Strada David Fletcher ini mendapat rating 6,8 di IMDb. Flight Plan Kyle Pratt diperankan oleh Jodie Foster, terbang kembali ke New York bersama Julia, putrinya berusia 6 tahun dan peti mati suaminya. Tiga jam dalam penerbangan, Kyle terbangun dan menemukan Julia hilang. Kapten Rich alias Jan Ben menuduh Kyle terpengaruh obat tidur dan pil anti-depresan. Namun, Kyle mati-matian meyakinkan Kapten Rich dan polisi udara Jane Carson alias Peter Sarsgras bahwa ia tidak sedang mengalami delusinasi. Ternyata Jane yang menculik Julia untuk menjadikan bahan sandera. Julia ditaruh di ruangan bawah avionik supaya tidak ditemukan. Akhirnya, Kyle berusaha mati-matian untuk menyelamatkan anaknya. Film drama-thriller yang menegangkan karis Stada Robert Swanker ini mendapat rating 6,3 di IMDb. Insight Man Film ini menceritakan perampokan sebuah bank di kawasan Manhattan yang dipimpin oleh Dalton alias Cliff Owen. Karena kemampuan polisi yang terbatas, akhirnya dihadirkanlah Detektif Kate Fraser alias Denzel Washington yang dikenal sebagai enegosiator handal. Tempat yang berbeda, Arthur Case alias Christopher Plummer sangat panik ketika mendengar kabar perampokan tersebut. Arthur yang merupakan direktur Manhattan Trust Bank ini langsung meminta bantuan Madeleine Dwight yang diperankan oleh Zodie Foster untuk mengatasi perlindungan barang berharga di salah satu berangkas bank tersebut. Ternyata barang berharga yang disimpan di berangkas bank tersebut adalah sebuah dokumen yang berisi catatan terkelam sejarah manusia. Film aksi perampokan garapan sutradara Spike Lee ini mendapat rating 7,6 di IMDb. The Brave One Setelah menjadi korban serangan brutal yang juga mengakibatkan kematian tunangannya, Erica Ben yang diperakan oleh Zodie Foster masih trauma, bertekad untuk melacak para pembunuhnya dan mengadilinya sendiri. Erica melintasi kota pada malam hari untuk melacak pria yang ia anggap harus bertanggung jawab. Keberanian Erica yang menyatakan akan mencari sendiri pria penyerang dirinya dan tunangannya membuat polisi New York yang gagal menangkap sang pelaku makin putus asa. Akhirnya, polisi New York menugaskan detektif Mercer alias Terence Howard untuk membuntuti Erica. Erica sadar, tapi ia tetap nekat melanjutkan misinya. Film drama thriller garapan sutradara Neal Jordan ini mendapat rating 6,7 di IMDb. Nym's Island Film ini mengisahkan tentang seorang anak perempuan berusia 11 tahun bernama Nym diperankan oleh Abigail Breslin yang tinggal bersama ayahnya di sebuah pulau Asia Pasifik yang indah. Ayah Nym Jack Rousseau alias Gerard Butler adalah seorang ahli biologi laut yang suatu ketika pergi dan sudah dua hari tak ada kabar. Nym yang ketakutan mengirim pesan meminta bantuan Alex Ruffer yaitu tokoh palawan idolanya yang ditulis oleh penulis Alexandra Ruffer yang diperankan oleh Judy Foster yang tinggal di San Francisco. Namun tidak seperti tokoh Alex Ruffer yang tangguh dan memiliki jiwa petualan seperti yang Alexandra tulis, justru Alexandra memiliki karakter yang sebaliknya. Tokoh Alex Ruffer akhirnya memaksa Alexandra keluar rumah dan datang membantu Nym. Film petualan keluarga garapan strada Jennifer Flacken dan Mark Levin ini mendapat rating 6 di IMDb. The Beaver Walter Black alias Mel Gibson adalah seorang suami yang mengalami depresi yang menyebabkan kerjaannya hanya tidur sampir sepanjang hari. Keluarganya berpikir Walter adalah seorang pemalas. Istrinya Meredith yang diperankan oleh Judy Foster menendangnya keluar dari rumah. Setelah diusir, Walter merasa semakin depresi. Tiba-tiba, suatu hari ia menemukan sebuah boneka tangan berang-berang yang mengubah hidupnya perlahan-lahan menjadi lebih baik. Boneka tangan tersebut menjadi sebuah perantara yang berkomunikasi dengan orang lain dan mengutarakan perasaan yang ia rasakan. Sang istri pun mulai memahami keadaan Walter dan membantunya untuk kembali menjadi suami yang dulu ia kenal. Film drama psikologikal yang juga diseradarai oleh Judy Foster ini mendapat rating 6,6 di IMDb. Elysium Film ini bercerita tentang kehidupan manusia di tahun 2154 di mana pada saat itu kaum kaya dapat hidup di stasiun luar angkasa bernama Elysium. Sementara kaum miskin harus berjuang tetap hidup di bumi yang berada di ambang kehancuran. Elysium memiliki teknologi canggih terutama dalam hal kesehatan. Menteri Pertahanan Elysium, Delacorte diperankan oleh Judy Foster merencanakan pudeta terhadap Presiden Patel untuk menguasai Elysium. Sementara Max alias Matt Damon, seorang pria berusia 36 tahun yang bekerja di Armadine terkena radiasi dan hanya memiliki sisa waktu 5 hari untuk tetap hidup. Dia mencari Spider untuk melakukan perjalanan ke Elysium. Hanya pengobatan di Elysium yang bisa mengobati penyakit apapun. Film aksi futuristik karya setadaran Neil Blomkamp ini mendapat rating 6,6 di IMDb. Hotel Artemis Film ini mengisahkan tentang sebuah rumah sakit khusus pelaku tindak kriminal yang terletak di Los Angeles, Amerika Serikat bernama Hotel Artemis yang dipimpin oleh The Nourse atau Jean Thomas diperankan oleh Judy Foster. Pencuri bernama Sherman alias Sterling K. Brown membawa Lev yang cedera parah ke Hotel Artemis. Tubuh Lev tertembak saat melakukan pencurian di sebuah bank. Sialnya, pulpen yang dicuri Lev dari berangkas portable di bank itu ternyata berisi belian mewah seharga 18 juta dolar milik Walking. Kini, Sherman dan Lev pun sadar mereka tengah menghadapi bahaya. The Wolf King kebetulan mengunjungi Hotel Artemis. Mengetahui pencuri pulpennya dirawat di Hotel Artemis, ia pun berniat merebut kembali apa yang sudah diambil Sherman CS. Film eksen thriller karya Strada Drew Pierce ini mendapat rating 6,1 di IMDb. Oke guys, bagaimana rekomendasi film-filmnya? Kalau kalian suka, jangan ragu-ragu untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton. Bye!